Alhamdulillah sudah memasuki bulan ramadhani the tickers Yuk kita kenali lebih dalam soal kalender hijriyah yang dipakai umat muslim Untuk menentukan berbagai hari dan peristiwa besar seperti idul adha, idul fitri, dan lain sebagainya Berikut sejarah dan faktanya Halifah Umar bin Khotob merupakan sosok yang berpengaruh dalam dibuatnya penanggalan hijriyah Awalnya Abu Musa al-Ashari meminta Halifah Umar membantu sistem untuk menyelesaikan masalah penanggalan Lalu berdasarkan hasil diskusi akhirnya diputuskan Tahun hijriyah dihitung sejak kepindahan atau hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah Kalender hijriyah merupakan konsep tahun nol Yang artinya tahun hijriyah baru dimulai saat Rasulullah berhijrah Sedangkan sistem kalender masehi tidak mengenal konsep tahun nol ini Bedanya tahun hijriyah dan masehi adalah penanggalan tahun hijriyah yang berdasarkan bulan atau komariyah Satu bulan dalam hijriyah adalah jangka waktu sejak penampakan bulan purnama hingga bulan purnama berikutnya Berbeda dengan tahun masehi yang dihitung berdasarkan peredaran bumi mengelilingi matahari Di dalam kalender hijriyah, hari baru dihitung sejak matahari terbenam Sedangkan untuk bulan baru ditentukan dari munculnya hilal atau bulan sabit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!